Hai Nah halokan kawan berjumpa kembali di channel YouTube si Amang nah kali ini si Amang akan membahas salah satu tanaman yang sangat legend ya Kenapa saya katakan legend karena tanaman ini sudah eksis sebetulnya dari zaman dulu ya karena zaman dulu itu orang-orang tua dulu sering sekali menanam tanaman ini nah nama daripada tanaman ini adalah tanaman wargu atau lebih tepatnya ini adalah palem wargu ya karena masih berkeluarga eh dengan jenis-jenis tanaman palem Hai nah tanaman wargu ini eh seringkali ditanam sebagai tanaman hias ya baik di tanaman hias di dalam ruangan maupun juga di luar ruangan seperti ini dan tanaman wargu ini bisa ditanam dengan media pot maupun juga dengan ditanam di tanah secara langsung ya dan kebetulan yang ada di sini ini ditanam pada media pot ember bekas tentunya nah tanaman wargu ini eh kalau menurut saya sangat tangguh sekali ya dan sekarang kita lihat detail daripada tanaman wargu ini nah ini adalah bagian daun daripada tanaman wargu nah daunnya ini menjari seperti ini ya Nah ini bisa dilihat dengan jelas eh daun daripada tanaman wargu ini dan yaitu menjari dan jari-jarinya ini lumayan banyak ya seperti yang ada di sini juga ini Oh ada 10 jari ya dan untuk karakter daunnya sendiri tentu berwarna hijau dengan sedikit eh bukan sedikit ya ini menurut saya eh agak kaku juga ya dan bagian ujungnya itu dia itu eh pecah-pecah seperti ini ya Nah ini bisa dilihat ujungnya ini eh kebanyakan memang pecah-pecah pecah seperti ini dan untuk untuk lebar setiap jarinya ini kira-kira eh 3 cm ya dengan panjang 30 cm dan ini lumayan kaku juga ya Kakunya itu ya khas lah ya khasnya daun-daun pohon palem nah sementara untuk susunan daunnya memang ini eh daunnya ini meroset seperti ini ya jadi dia keluar daun itu dari eh batang pohonnya langsung ya tidak ada dahannya nah disini juga terdapat eh bakalan daun ataupun juga pucuk daun yang belum mekar ya masih kuncup seperti ini dan tentu ini nanti akan terus tumbuh terus berdaun tentunya ya Nah sementara untuk bagian batang daunnya ini berukuran kira-kira sebesar sapu lidi ya namun sapu lidinya yang pangkalnya ya yang agak gede dan berwarna hijau tentunya nah sebetulnya juga eh batang pohonnya ini sama ya berwarna hijau juga namun dikarenakan pohon wargo ini masih masih berukuran pendek ya sehingga masih terselimuti ya bagian batang pohonnya itu masih terselimuti oleh eh sesuatu yang seperti ijuk ya seperti ijuk ataupun juga injuk injuk eh seperti yang yang ada pada pohon aren ya Nah ini bisa dilihat disini memang batang pohonnya itu masih full ya di selimuti oleh eh injuk yang berwarna hitam tentunya untuk karakter tumbuhnya sendiri memang eh pohon wargo ini eh dia itu tumbuhnya merumpun ya Nah dan dia itu nanti lama-lama ini juga mungkin akan semakin banyak tentunya ya karena biasanya ini beranak pinak nah ini yang saya tunjuk ini juga eh anakan ya anakan yang tumbuh di bagian pangkal pohonnya dan tentu saja ini nanti akan tumbuh besar juga nah cuman eh pohon wargo ini kalau menurut saya pertumbuhannya itu sangat lambat sekali beda dengan eh jenis palem lainnya padahal kalau berbicara ukuran eh pohon wargo ini dikategorikan kecil ya dibandingkan dengan keluarga palem lainnya namun walaupun kecil dia juga eh lambat juga pertumbuhannya nah sementara ini juga ada ya sedikit eh batang pohon yang sudah bersih ataupun juga selimut ijuknya sudah ngelupas ya dan dia itu berwarna hijau bahkan seperti pohon bambu karena dia berbuku-buku ya dan untuk batang pohonnya ini kalau sudah tua kalau sudah bersih ya terlepas dari ijuk-ijuknya dia itu sebetulnya sangat keras sekali ya makanya orang-orang zaman dulu itu ke seringkali menggunakan pohon wargo ini untuk dijadikan tongkat ya tongkat buat jalan atau kalau di daerah saya dijadikan itu ya untuk para orang-orang tua yang jalannya mungkin sudah mulai membutuhkan alat bantu seperti tongkat nah sementara untuk tingginya sendiri ini sebetulnya bisa tidak tumbuh tinggi ya sampai eh dua meter bahkan lebih ya karena dulu juga sering saya temukan eh pohon wargo ini yang tumbuh lumayan tinggi nah kebetulan ini masih pendek saja ya dan masih diselimuti oleh daun-daun dan juga ijuk ya sehingga belum nampak eh batang pohon yang bersih dan hijau nah nanti akan saya buatkan lagi videonya tentunya kalau saya menemukan pohon wargo yang sudah tinggi dan juga eh sudah bagus ya bagian dan batang pohonnya sementara dikarenakan ketemunya hanya yang pendek ya si amang eh buatkan juga videonya ya lalu kemudian untuk pasalah perawatan sendiri karena seperti yang sudah si amang katakan tadi pohon wargo ini sangat tangguh sekali apalagi kalau sudah jadi seperti ini ya nah ini dia ini tahan terhadap kondisi yang panas maupun juga eh kondisi yang agak teduh ya bahkan eh pohon wargo ini sering juga ditanam eh di dalam ruangan ya Nah dia itu tidak masalah mau ditaruh di dalam ruangan juga oke mau ditaruh di luar di halaman terkena sinar matahari secara penuh juga dia tentu akan baik-baik saja karena ada karakternya yang tangguh nah oke ya kawan-kawan itu saja video kali ini tentang pohon wargo ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa